Pemirsa dua orang pelaku pencurian laptop di lubang buaya Cipayung, Jakarta Timur, babak belur, diajar masa, usai terjatuh dari kendaraannya saat melarikan diri. Pelaku yang dekat pelancarkan aksinya pada siang hari berhasil dipergoki oleh korban. Kini kasusnya ditangani kepolisian Posek Cipayung. Dari rekaman kamera CCTV nampak satu dari dua pelaku masuk ke dalam rumah warga di gang keramat lubang buaya Cipayung, Jakarta Timur. Sedangkan satu pelaku lainnya bertugas menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar. Tak lama pelaku berlari keluar rumah dengan membawa laptop usai dipergoki korban. Korban yang menyadari aksi pelaku saat mendengar adanya suara langsung berteriak. Hanya berjarak 10 meter dari rumah korban pelaku terjatuh dari kendaraannya hingga menjadi bulan-bulanan masa. Guna menghindari amukan masa yang cukup parah kedua pelaku diamankan ke sebuah pos keamanan. Guna kepentingan penyidikan dua orang pelaku berserta barang bukti langsung dibawa petugas kepolisian Kemba Posek Cipayung. Terima kasih telah menonton!